KPU Kabupaten Tanjung Jambung Tibur melakukan pemetaan penetapan TPS untuk pelaksanaan pemilu 2024 di 11 kejabatan. Pada pemetaan TPS, KPU Kabupaten Kota mengacu surat dari KPU Pusat yang menyatakan KPU Kabupaten Kota dapat mengunduh data hasil sinkronisasi dari sidalih atau sistem data pemilih. Data sinkronisasi yang diperoleh KPU Kabupaten Tanjung Jambung Tibur berasal dari data penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 dengan daftar pemilih tetap pemilu atau pemilihan terakhir yang telah dimutakhirkan. Berdasarkan hasil sinkronisasi itu, data pemilih hasil sinkronisasi di Kabupaten Tanjung Jambung Tibur berjumlah 174.877 orang. Mereka akan dipetakkan ke TPS dengan jumlah pemilih maksimal 300 orang per TPS. Restrukturisasi pemetaan TPS tetap memperhatikan kondisi geografis dan mengacu pada peraturan KPU No. 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sidalih. Dengan data tersebut, KPU Kabupaten Tanjung Jambung Tibur mengajukan pengusulan ke KPU RI sebanyak 706 TPS. Angka itu berbeda jika dibanding pilkanda tahun 2020 hanya 612 TPS. Kemungkinan kalau kita narik perbandingan dari pemilu sebelumnya, kayaknya pemilu 2019, dengan alasan efisiensi anggaran, maka kami akan optimalkan sesuai peraturan KPU No. 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih, itu satu TPS-nya itu maksimal 300. Jadi mungkin kami akan mengoptimalkan angka tersebut. Dalam pemetaan, TPS haruslah memperhatikan sejumlah hal, mulai dari tidak menggabungkan kelurahan atau sebutan lain, kemudahan pemilih ke TPS hingga tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga di TPS berbeda. Selain itu, ada aspek geografis, serta jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan waktu pemungutan suara. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan.